Seorang pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilamar oleh keluarga mempelai wanita dengan mahar uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Video lamaran itu pun lantas viral di media sosial. Lantaran prosesi lamaran ini berbeda dengan suku bugis yang identik dengan calon mempelai pria melamar calon mempelai wanitanya. Dikutip dari kompas.com, ibu dari mempelai wanita bernama Hasmira mengatakan anak perempuannya baru berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP. Namun orang tua dari anak tersebut sudah mengikat seorang pemuda untuk anaknya dengan mahar 500 juta rupiah. Hasmira juga menyebut pemuda yang dilamar untuk menjadi suami dari anaknya tersebut merupakan anak dari pasangan Basri dan Diana. Namun ia enggan menyebutkan nama anak dan juga calon menantunya itu lantaran mereka belum cukup umur. Ada pun alasan Hasmira melamar anak temannya itu karena anak laki-laki itu tidak pernah melawan orang tua dan juga taat beribadah. Sementara itu Diana, ibu dari calon mempelai pria telah memberitahukan kabar lamaran itu kepada anaknya. Diketahui anaknya tersebut berstatus mahasiswa di Jakarta. Selain mahar 500 juta rupiah, pihak mempelai wanita juga telah menyiapkan 200 rak telur, 20 sak terigu dan 20 sak gula pasir. Kita kembali ya, pada hari ini, hari pada tanggal 22 hari Senin 2021 telah diadahkan acara mempetua ada antara keluarga besar Haji Mira dan Haji Diana. Nah, di mana kesepakatan dari acara mempetua ada ini disepakati bahwasannya uang panai sebesar 500 juta. Ya, peluang.